Lai kedua, final Piala Presiden 2022 antara Borneo FC versus Arema FC akan segera tersaji. Kini giliran pesud etam yang akan menjamu Singoedan di Stadion Segirisamarinda pada minggu malam nanti. Pelatih Borneo FC Milomir Seslija mengatakan, skuad pesud etam bisa mengalahkan siapapun tim di Indonesia di kandangnya sendiri. Jelang pertandingan, Coach Milo berseru kepada seluruh anggota tim dan supporter Pusamania untuk mengerahkan seluruh kemampuan. Menurutnya, pemain harus kembali menunjukkan dedikasi, totalitas, dan permainan berkarakter kastim. Ia juga meminta dukungan penuh Pusamania untuk bisa menyalurkan energi dan doa terbaiknya di dalam lapangan nanti. Menurut Milomir Seslija, kebersamaan tersebut membuat semua hal bisa terwujud saat Borneo FC camu Arema FC. Borneo FC dalam posisi tertinggal menghadapi laga tersebut, sebab mereka kalah 0-1 pada leg pertama di Stadion Kanjuruhan Malang Kamis lalu. Dengan demikian, Singoedan cukup memetik hasil imbang untuk menjadi juara turnamen pramusim tersebut. Tak rela Arema FC berpesta di Samarinda, Borneo FC harus bermain agresif dalam laga nanti. Milomir Seslija menerangkan, tidak ada alasan untuk tetap berada di zona nyaman. Matchday Borneo FC vs Arema FC akan kick off pada hari Minggu nanti, pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Sekiri Samarinda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!